Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia menemani Bang Oming disini, tentu bersama channel Dunia Entertainment Kali ini akan memberikan kabar terbaru, terhots, teraktual dan terpercaya seputar takdir cinta yang kupilih Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini Marilah bergabung bersama-sama dengan cara sakrep, like, komen dan share sebanyak-banyaknya serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi Dunia Entertainment hadir untuk menghibur penggemar setia emak-emak di rumah Dunia Entertainment akan menyajikan dan mengulas takdir cinta yang kupilih hari ini Tanpa diduga, takdir cinta yang kupilih mampu menyedot perhatian penggemar sinetron Indonesia Alicia Rininta yang pernah populer dalam sinetron TMTM bisa menjadi daya tarik sendiri bagi takdir cinta yang kupilih Belum lagi aktor beken seperti Randi Pangalilah, Jonathan Frizy, Dinda Kirana, Cut Keke, hingga Sultan Georgi yang tidak diragukan lagi aksinya di depan kamera Kisah percintaan Jonathan Frizy memang seringkali menyita perhatian publik Apalagi hubungannya dengan sang lawan main Novia di sinetron takdir cinta yang kupilih mampu menghipnotis seluruh penggemarnya Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan serta keberkahan riski oleh Tuhan Yang Maha Esa, Amin Takdir cinta yang kupilih diperankan Alicia Rininta, Dinda Kirana, dan Jonathan Frizy Episode takdir cinta yang kupilih kali ini mengisahkan tentang Hakim meminta maaf pada Novia karena pernah membentaknya Novia merasa ada yang aneh dengan permintaan maaf Hakim Saat mereka mengobrol, Mama mengetuk pintu Rupanya Mama memberikan headset yang dikira punya Hakim Headset itu punya Novia yang diberikan Jeffrey Novia pun menceritakan bagaimana Jeffrey memberikan headset itu padanya Hakim jelas merasa marah ketika tahu itu punya Jeffrey Perhatian banget dia sama kamu, sepertinya kamu juga seneng diperhatikan sama dia, ungkap Hakim Hakim pun seolah membalikkan keadaan Hakim merasa Novia menuduhnya berselingkuh Ternyata Novia juga dekat dengan lelaki lain Novia pun tidak terima dengan tuduhan Hakim Hakim sebenarnya resah dengan kedekatan Jeffrey dan Novia Bukan karena cemburu, melainkan ia takut pernah kepergok bersama Tami Sedang Novia merasa mungkin Hakim cemburu dengan kedekatannya dengan Jeffrey Hakim masih tampak marah dengan Novia Ia pun mencoba meminta maaf Hakim juga sebenarnya malas ribut lagi dengan Novia karena akan berbuntut panjang Mereka masih tidur dalam keadaan terpisah Di tempat lain, Novia diam-diam daftarkan diri untuk promil dengan Jeffrey Jeffrey melihat tangannya yang sudah diobati oleh Novia sebanyak dua ex karena itulah yang membuat Jeffrey semakin mencintai Novia Di sisi lain, Novia melihat Tami dan Hakim tengah berduaan Tami pun berteriak namun terlambat Novia sudah kabur dan tidak mau pulang Akhirnya Joe suami Tami yang hobi memukuli wanita itu datang dari luar negeri Tami mengatakan kalau ia sekarang tengah hamil anak Joe dan meminta suaminya itu untuk tidak memukulinya lagi Hakim dengan kasar menarik tangan Novia menuju ke mobilnya Kejadian ini dilihat oleh Jeffrey dan segera mengikuti Hakim Akankah Jeffrey berhasil masuk dan menyelamatkan Novia dari jeratan Hakim? Keponakan Jeffrey tiba-tiba bilang kepada Novia saat ia tengah menelpon Novia Boca itu bilang jika Jeffrey sang paman ingin bilang sesuatu kepadanya Jeffrey langsung kebiunggungan jujur ia ingin mengatakan rindu pada Novia Di sisi lain Hakim mulai cemburu saat melihat Jeffrey menelpon Novia Sementara Jeffrey yang sekarang sudah satu kantor dengan Tami mulai menginterogasi wanita itu Ia bertanya apa hubungan Tami dengan Hakim Jeffrey memberikan alat untuk menangkal petir agar Novia tidak merasa takut Melihat hal tersebut Hakim merasa cemburu dengan kelakuan Novia dan Jeffrey Di sisi lain ada Joe yang sedang membuatkan Tami makanan Tami kebingungan saat Novia akan melakukan program kehamilan tanpa bilang kepada Hakim Novia berkata untuk merahasiakan ini karena takut Hakim belum mencintainya Jeffrey berhasil menolong Novia yang akan dirampok di ATM Tiga orang yang sedang mengantri di belakang Novia ternyata merupakan komplotan maling yang menguras isi ATM korban Beruntung Jeffrey berada di sana Dengan sigap dia melarang Novia melakukan perintah dari ketiga orang tersebut Selain mendapatkan perhatian dan pertolongan dari Jeffrey Novia justru menangis darah di episode sebelumnya Dikisahkan bahwa Novia baru saja mengetahui siapa sebenarnya wanita yang dekat dengan suaminya selama ini Novia kaget setelah tahu hubungan Tami dan Hakim ternyata sudah terlalu jauh Tami bahkan sedang mengandung anaknya Hakim Lantas, seperti apa sinopsi takdir cinta yang kupilih untuk hari Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022 Pada episode kali ini, sesuatu yang tidak kita duga bakal terjadi Suami dari Tami kembali dari luar negeri Apa yang dilakukan oleh Tami ini mungkin benar adanya Demi menyelamatkan rumah tangga Hakim dan sahabatnya Novia Agar hubungan persahabatannya dengan Novia tidak rusak Tami akan melakukan sesuatu untuk menggagalkan rencana Novia tersebut Apa rencana Tami untuk menghalangi niat Novia melihat rekaman CCTV Masih menjadi pertanyaan besar di episode malam ini Persahabatan Tami dan Novia akan dipertaruhkan lewat rekaman CCTV Yang mengungkap kebenaran hubungan antara Tami dan Hakim Sayangnya, keputusan Tami justru tidak disetujui oleh Hakim sendiri Hakim tidak mau anak yang dikandung Tami dimiliki orang lain Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan Buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di segmen berikutnya Ya Sampai jumpa di segala perhatiannya Sampai jumpa di segala perhatiannya Sampai jumpa di segala perhatiannya